Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang kedua dari perkara PHP Bupati Boni Bolangu terhadap perkara nomor 52 dan 63 tahun 2021 di ruang sidang panel 3 pada Rabu Siang. Sidang dua perkara ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Ariefi Dayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra. Yakub A.R. Mahmud selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boni Bolangu mengungkapkan mengenai dalil distribusi surat suara yang dinilai tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap atas dugaan yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boni Bolangu nomor urut 3 Ruslianto Monoharfa dan Umar Ibrahim menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat pleno dan telah melakukan beberapa langkah penelusuran mulai dari melakukan pencocokan jumlah surat dengan yang ada pada tiap TPS hingga melakukan uji petik penghitungan suara dalam sidang yang sama terhadap perkara nomor 63 tahun 2021 yang diajukan oleh Muhammad Kilatwartabone dan Samsir Jafar Kiai M. Saleh Gasin selaku kuasa hukum KPU Boni Bolangu menyampaikan keterangan terkait dalil pelanggaran yang dinilai menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Hamim Pou dan Merlan Uloli bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat pencalonan sebagai kepala daerah pada pemilihan periode 2020 ini keberatan atas periodisasi tersebut tidak berlandas karena telah memenuhi syarat sebagai paslon dan belum menduduki dua kali masa jabatan Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan terima kasih telah menonton